Inilah video viral Baliho berukuran 3x4 ucapan selamat menikah. Tak hanya itu, dalam Baliho ada tulisan, saya tidak akan jadi calon DPRD, tapi jadi penganten yang dibuat oleh masyarakat Kampung Cisonggom, Desa Parungsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak pada Rabu 7 Juni 2023. Baliho besar tersebut sengaja dibuat sebagai rasa syukur dan gembira masyarakat Kampung Cisonggom untuk Ahmad Dumyati yang akan melangsungkan pernikahannya pada 2 Juli 2023 mendatang. Menanggapi Baliho tersebut, Ahmad Dumyati mengatakan dirinya merasa senang dan lucu. Dengan keberadaan Baliho yang dipasang masyarakat sebagai ucapan selamat kepada dirinya, dikanakan akan menikah dengan wanita dari Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pantan. Niatnya itu sebenarnya tidak ada niat apa-apa, ini antusias saja antara pemuda. Jadi tidak ada niat, bagaimana gitu ya, saking senangnya. Jadi para pemuda antusias sangat. Sementara kerabat dekat Ahmad Dumyati bernama Oman Sahroni mengungkapkan, Baliho memang sengaja dibuat masyarakat sebagai bentuk rasa syukur. Karena saudara dan temannya ini akhirnya mendapatkan jodoh dan akan segera menikah. Sebenarnya sih, artinya senang ya, namanya mau ngerayain ya. Senang banget tuh. Bagaimana? Enggak, masih dilahasiakan. Tiba-tiba? Karena dikenalin sih. Tiba-tiba langsung nikah aja? Iya. Kenalnya juga tuh, pas puasa. Ditambahkan Oman, ucapan selamat menikah tidak hanya datang dari masyarakat kampung Cisonggom, tetapi datang dari tetangga yang membantu memasang Baliho ucapan selamat tersebut. Nano Soekarna, jurnalis Banten TV dari Lebak, memberitakan. Tiba-tiba. 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 Terima kasih.